Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya Kembali lagi bersama aku si Njihan Nah jadi di video kali ini aku bakal Unboxing HP untuk giveaway Nah sebelum ke videonya Jangan lupa klik tombol like tombol aku Dan subscribe youtube channel aku Agar youtube channel aku semakin terkembang Dan jangan lupa juga untuk follow instagram aku Sindijihan underscore So kita langsung aja ke videonya Nah jadi untuk packingnya sendiri Dia itu kayak gini Dan ini aman ya Karena dia tuh banyak bubble wrapnya Kayaknya di dalamnya itu Terus disini itu pengiriman Dari kota Jakarta Dan harganya itu Sekisaran 1 jutaan Terus disini aku bakal langsung aja Ngebukanya Aku pake cutter gitu Jadi untuk Rasanya tuh kayak banyak bubble wrapnya Dan kita buktikan sendiri apakah dia tuh Ada bubble wrapnya Nah disini ada Bener-bener ada bubble wrapnya Maaf banget Kalau akhir-akhir ini aku jarang bikin video Karena aku masih sakit Dan ini udah agak mendingan Makanya aku bikin video Nah jadi bubble wrapnya Bener-bener banyak Dan aku buka semua aja Bener-bener banyak kan Terus aku coba buka Dan handphonenya sendiri tuh kayak gini Ini merknya Xiaomi Dan ini baru masih ada segelnya gitu Dan aku bakal coba buka Semoga aja Dalamnya ada HPnya beneran Karena dari awal Belum aku buka Dan di Shopee-nya sendiri Dia udah aku terima gitu loh Jadi aku gak tau Kalau dalamnya tuh ada HPnya atau enggak Jadi aku beli ini tuh di Shopee Ini pengiriman dari Jakarta Harganya 1 jutaan Dan warnanya sendiri tuh gold Dan aku buka 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 Dan ini udah aku buka Dan aku coba Jadi ini itu Xiaomi 3S Dan Dan ini HPnya kayak gini Bagus banget Warnanya emas Aku sengaja sih pilih warna emas Karena kalau silver Atau bubble tuh Kayak Menurut aku lebih bagus emas gitu Karena mewah gitu Nah jadi untuk HPnya sendiri Detailnya kayak gini Dan ini masih baru Dan masih ada Dan masih ada segelnya Disini Ini HPnya baru Bagus banget sih ini Dia itu kayak matte gitu loh Jadi kayak keset gitu Nah Dan Dia tuh kayak ada tombol jarinya gitu disini Dan ada kamera Ada flashnya Bagus banget Ini kayak gini Terus setelah itu Di dalam kardusnya sendiri Itu ada beberapa Aksesori Jadi yang pertama itu Ada buku panduannya gitu Dan aku bakal coba Buka Dan bener ada Kayak buku panduannya Tapi tuh gak ada Itunya ya Oh ada Kayak Buat Nyoblos Si Apa sih Kayak tempat Perdana gitu Jadi ada beberapa Buku panduannya disini Dan ada Coblosannya gitu Apa sih namanya Aku gak tau Karena HP aku sendiri Yang biasa aku pake tuh Gak ada gitu Jadi masih bisa dibuka Casingnya Buat HP aku sendiri Jadi aku gak Terlalu mengerti Tentang HP yang model Terbaru-terbaru gitu Terus habis itu Dalamnya itu Ada chargernya Chargernya itu Modelnya yang kayak gini Aku gak ngerti sih Ini kayak gini Bisa dimasukin Dicolokan gak ya Please buat kalian yang tau Komen di bawah Karena aku sendiri Jadi juga gak tau Kayak gini Bisa gak ya Aku gak tau kan Karena kalo Dicolokan di Yang biasa Stop kontak Atau apapun itu namanya Itu kan lingkaran gitu kan Dan aku baru tau sih Kalau ada kayak gini Tapi setau aku Kalau yang kayak gini Itu harus dibelikan lagi gitu Kayak colokan yang lingkaran Tapi aku kurang tau Pokoknya aku pernah lihat Temen aku itu Colokannya kayak gini Terus dia tuh ada Ininya lagi Terus habis itu Baru yang lingkaran itu Tapi aku juga gak tau Kalo kayak gini Bisa langsung Dicolokin Di Itu Stop kontak Aku kurang ngerti Terus ada Chargernya Dan disini aku gak mau buka Biar kalian aja yang ngebuka Buat pemenang Kayak gini Chargernya Wanya hitam Dan nanti Dicolokin disini Dan ini masih ada Segelnya guys Jadi bener-bener Ini belum bisa digunain Dan aku Biar kalian aja yang ngebuka Terus setelah itu Aku bakal coba Hidupin handphonenya Jadi Kayak gini Ini apa-apa sih Kertas-kertas Aku kurang tau Soalnya aku tuh Kalo beli handphone Kayaknya gak ada Kayak gininya deh Tapi gak tau juga Karena aku beli handphone itu 5 tahun yang lalu Jadi aku udah lupa Dan ada kertas-kertas Kayak gini guys Terus aku mau coba Hidupin Ini bagus banget sih Handphonenya Dan dia itu ada Temperglassnya disini Tapi ini temperglass Yang kayak bawaan dari sana gitu loh Dan menurut aku Kayak kurang pas gitu Jadi lebih baik Kalo kalian dapetin ini Kalian Dapetin ini Kalian Ambil temperglassnya Terus kalian beliin lagi Karena ini menurut aku Temperglassnya yang kayak tipis gitu loh Jadi kayak aneh gitu Lebih baik kalian beliin lagi Dan ada bahasanya disini Berarti HPnya bener-bener Nyala ya Dan ini Ada beberapa bahasa Tapi Oh ada bahasa Indonesia Aku hidupin gak ya Hidupin gak ya Gak usah deh Apa lah tadi Coba Coba aku Bahasa Indonesia gitu Ya tapi Di seluruh lokasi Gak usah deh Aku kembaliin lagi aja Biar kalian aja Yang Milih-milih gitu Jadi ini aku kembaliin Ke semula Dan Ya gitu Nanti Untuk pemenang Kalian bisa atur-atur Sendiri Jadi detail HPnya Kayak gini ya Ini bagus banget sih Ini kayak bagus gitu loh Matt gitu Kayak gini Telephone-nya Bagus banget Kayak gini Ini Xiaomi ya Terus aku bakal Masukin lagi Si Ininya Kedalam Itu Jadi nanti Insya Allah Giveaway-nya Aku adain Tanggal 15 Jadi kalian Ikutin terus Video-video aku Dan disini aku matiin Daya mati Disini ya Biar kalian Sendiri aja Yang Ngeaktifin semua Dan ngasih kayak Informasi-informasinya Buat kalian Buat kalian Pemenangnya Dan disini Aku masukin lagi Handphone-nya Jadi kalian Tonton terus Video aku Biar Kalian gak Ketinggalan Tentang Video-video aku Yang baru Dan Untuk giveaway Giveaway yang lainnya Jadi kalian Tonton terus Videonya Dan HPnya Kayak gini Jadi warnanya tuh Sebenernya tuh Ada Silver Terus abis itu Ada Abul blue Terus ada Gold Dan disini aku Beliau Kayak gini Bagus banget sih Ini Dan nanti kalian Bisa atur-atur Sendiri Nah seperti itu aja Unboxing dari aku Jika kalian suka dengan Video ini Jangan lupa Like, comment, subscribe Dan share di media Sosial yang kalian punya Wassalamualaikum Sosial yang lainnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton